Hai ludrot royal ludrot level 60 ini kayaknya makannya daging ini kemungkinan besar itu makannya daging temen-temen jadi disini gua enggak Oh gua nggak punya daging Iya bagus ya Halo teman-teman kembali lagi semuanya di permainan art survival evil Halo hahaha Oke hari ini kita bakalan main bareng Bang Sapri lagi disini Hai Oke temen-temen jadi ini episode keempat kalau nggak salah ya keempat ya temen-temen ya dan disini gua udah nyari metal yang banyak temen-temen buat persediaan kita tapi gue belum ngambil apa namanya nih ngambil yang namanya itu kristal temen jadi kita bakalan build atau bikin itu build fabricator disini dan spark powder cementing paste dan oilnya udah gua cari itu semua udah gua bikin dan apalagi nih gua mau bikin kibotable dulu sebenarnya disini kibotable 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 ini butuh cementing paste temen-temen Oke kita bakalan bikin dulu kibotable disini temen-temen jadi hari ini tugas kita adalah misi kita itu untuk mendapatkan book fabricator Oke Oke jadi misi kita tadi yang gua bilang mendapatkan book fabricator disini dan gua udah nyiapin juga itu salah satu tembakan berguna disini yaitu namanya supertrek rifle dan juga supertrek dart temen-temen disini ini berguna kalau kita ntar nembak salah satu dino itu langsung apa namanya langsung tidur dan juga langsung lapar temen-temen ini ada kibotable coy Oke kita beli tablenya udah ada kita taruh disini dan kita taruh temen-temen Oke ini dia taruh mana sini kali ya biar kita deket-deket sama cahaya temen-temen nah ini banyak banget ini kibel alosaurus gua nih coba kita cari itu mungkin ntar lagi Oh wapak coy Oke dan sebelum itu juga kita buat bakalan buat namanya itu Omnikular Omnikular disini Omnikular Oke dan ini kita butuh Stone disini Stone mana Stone Stone eh tadi Stone ya ini deh Oke Stone juga flame juga kita butuh mungkin ya Nah kita bakalan cari namanya kristal dulu disini mudah-mudahan gak balak disini ya gua udah gua nge-record ini dua kali temen-temen karena yang pertama itu tiba-tiba arsurvivalnya DC gua nggak tahu kenapa dan mana sih Sapri Oh tuh sana disana dan yang kedua itu fatal error arsurvivalnya nggak ngerti dah nggak ngerti lagi gua sumpah aneh banget dah Oke jadi seperti biasa temen-temen kalau nanti misalnya ada ada satu gino yang bisa kita timing bakalan kita timing gitu bakalan gue timing dan Oh iya gua belum namain apa ya Oh ya nama Megalodon ya karena di karena tuh gua ada namain ya namanya Santi itu kalau nggak salah Amel siapa gitu yang dapat nama Megalodon gua kasih unjuk dulu nama Megalodonnya itu namanya Santi itu temen-temen nah ini loh namanya Santi temen-temen dan ini gua udah ganti namanya karena pas yang ini gua pas record berapa ya record kedua udah gue ganti tapi eh fatal error dan yaudahlah nggak apa-apa maaf ya yang namanya Santi kita gua nggak bisa namain langsung tapi gua udah kasih nama yang penting ya buat lu itu oke nah kita bakalan cari itu kristal dulu buat bikin Omnikular disini temen-temen Omnikular dan juga sekaligus kita bakalan cari metal disini tuh ada metal disini nih dari sini Wah itu apaan tuh Wih ada singa coy ini apaan coy ada singa coy tepat Wow ada singa coba kita lihat Oh belum bisa kita lihat ya gua belum punya Omnikular disini jadi kita bakalan cari kristal dulu sebentar dan balik lagi ke situ kita lihat itu level berapa singa warna kuning coy Widih mantep jiwa di sini nih nggak ada oh iya dan gua kepikiran buat ganti base temen-temen di sini mungkin daerah segini tapi temen-temen mungkin daerah sini nih dan juga ada satu lagi kedepan dikit itu ada kayak sungai gede nah ini nih nah ini loh ini loh ini juga bagus nih tempatnya di sini tapi ya di sini tuh terlalu berbahaya tempatnya temen-temen barbahaya yaitu ada metal kita ambil dulu metalnya di kalau gua nggak salah lihat daerah sini itu tadinya ada Apex Apex Uraptor kalau nggak salah oke kita ketok ini dapat metal banyak banget temen-temen dan metal ini sangat-sangat terlalu berat ya temen-temen mudah-mudahan si siapa namanya sisanya itu bisa ngangkut kita balik lagi ke rumah oke 1400 udah cukup mungkin ya dan sini gua belum punya Quetzal itu Quetzal ternyata berguna banget temen-temen gua belum nemu Quetzal itu dimana tapi ntar mungkin lah mungkin kita bakalan dapet karena di sini kita cari dulu yang namanya Crystal nih dimana ya singap gue tuh deket-deket sini ada Crystal coy tapi gua lupa nih dimana karena yang di episode sebelumnya itu gua ngasih tau kalian kalau gua udah nemu Crystal kan tempat Crystal gitu Oh oke oke di ini ini kita ke atas ini karena tadi gua lihat momen itu sudah berarti deket kita nah ini loh gua tandain dulu lah dimana ya sekarang Oke di tengah-tengah situ ya itu sekitar 38 63 64 lah oke jadi kita udah bakalan ambil Crystal disini tok oke langsung bisa bikin Omnikular coy disini coy nice mungkin kita butuh lagi Crystal ya disini yang banyak temen-temen oke udah setengah buat itu namanya tuh penaminya tuh wait gua udah mau setengah coy udah mau penuh oh disini dapet rare mushroom juga ya ternyata gua baru tahu loh rare mushroom itu berguna buat bikin sedatif temen-temen tapi disini gua nggak betul eh gua klik dua kali pak pak aduh ini maaf banget ya temen-temen karena ini rada ngelag ataupun apa ya maaf banget karena emang PC gua nggak mumpuni temen-temen jadi ya sabar-sabar aja dan ini kita lihat nih apa sih namanya nih gue bingung Oh ini namanya batu Iya namanya batu fix namanya batu Oke nggak papa namanya batu ternyata moment dan darahnya itu bisa kita 48.000 Oke dan yang tadi kita mau ke tempat yang singa tadi itu temen-temen sekalian kita mau keling-keling dari sini mungkin ada base baru lagi yang bisa kita tinggalin atau tempatin dan itu ada kraken gua belum melihat nih kraken level berapa ya gua mau deketin dulu kemarin kan ini cuma lewat doang ya nah nih kraken level 40 coy darahnya 660.000 bujuk dah banyak banget coy coy kita merata kalau lawan itu ya tadi mana ya gua lihat yang dinosaurus macan itu mana ya sini apa ya kalau masalah sini apa ya tunggu tunggu gue cari dulu Oh itu tuh 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 itu tuh itu tuh oke oke ini dia seberapakah ludrot royal ludrot level 60 ini kayaknya makannya daging nih nih kemungkinan besar itu makannya daging temen-temen jadi disini gua nggak oh gua nggak punya daging Iya bagus ya bagus jadi kita bakalan cari daging dulu kita bakalan timing dia ya temen-temen nunggu nih kita udah aku belum udah cukup lah kristalnya udah cukup Oke kita bakalan bunuh track dulu ini woy nyangkut Oke kita bakalan bunuh track ini level level berapa tracknya tracknya level berapa nih hey level 60 doang kecil lah ini hantem aja dua kali pukul matikan bener kita ambil mudah-mudahan dapet keratin disini ya dan nggak dapet Oke nggak apa-apa ini bisa kita tembak langsung begini temen-temen nah ini kalau kita tembak dia bakal langsung tidur dan juga langsung lapar oke kita bakalan coba tembak ya temen-temen dan one two three BAM oke langsung tidur langsung ringkuk dia temen-temen ngakak gua lah kita coba cari ini bisakah oke udah bisa timing dan langsung dapet temen-temen ludrotnya oke dan bagi kalian yang mau namain ini ludrot bisa kalian langsung namain aja di komen di bawah ya jangan lupa buat komen di bawah Oke ini ada satu hal lagi yang berguna disini temen-temen kita bisa taruh di ludrot ini pakai ini loh Dino pickup temen-temen oke ludrotnya ada di punggung kita yuman wengri juga ya WD oke dan jangan lupa buat lamain ludrotnya temen-temen oh ya itu ludrotnya itu spesies eh spesiesnya dan dia nggak punya oh punya gender cewek juga sekarang dan kebanyakan dari Dino Dino gua itu adalah cewek temen-temen bukan cowok oke kita balik lagi ke rumah ya temen-temen sekalian kita bakalan apa namanya nih bakalan coba buat bikin fabrikator biar bisa bikin teleport pet elektronik dan polimer betulah jadi tujuannya itu dari episode ini tuh kayak gitu temen-temen kita bikin teleport pet dulu di sini dan juga kita mungkin keliling-keliling di sekitar di center ini karena gua belum keliling sini beberapa aja baru deket situ situ aja tuh dari deket situ gua pengen yang ketengah temen-temen ini loh ada satu tempat yang di bawah di sekitar 40 40 30 itu itu gua pengen buat kesitu mungkin bagus temen-temen oke kita taruh ludrotnya dulu disini oke dan halo ludrot wow dia mengaung temen-temen mantap jiwa dan gua benerin rambut mulu capek oke ini ludrot gua mungkin gua bakalan bikin buat bertarung ya temen-temen kita bakalan naik min melee damage nya dan dikit banget pak wow level 89 lumayan lah ya wow oke kita bakalan bikin ini fabrikator dulu untuk bisa bikin itu polimer seperti yang gua bilang tadi weh lu jangan ngikutin pak ini bisa dinaikin gak nih oh bisa dinaikin pak mantep jiwa tapi keberatan disini dulu coy coy sini coy sini sini oke stop disitu oke mantep jiwa dan kita bakalan taruh ini eh taruh ambil ambil cementing paste apa yang sih yang kurang hmm cementing paste spark powder dan oil oke gua bakalan ambil dulu pak ini pak spark powder nya mungkin segitu aja cukup malah kebanyakan pak terus cementing paste cementing paste ini gak banyak loh oh ada nih 100 deh oke sip terus sekitar satu lagi itu adalah oil temen-temen oil itu kita butuh 40 aja sebenernya sih tapi ya gapapa cukup lebih baik banyak lebih daripada cukup temen-temen lebih baik lebih daripada cukup lebih baik lebih daripada kurang itu loh maksudnya oke kita udah bisa bikin fabrikator disini taruh fabrikatornya bam wah ini kecil amat ya pak bam oke ini gak ada meja aja pak oh table dulu kita pakai table dulu jadi ini tools-tools nya gua taruh di luar karena emang takutnya itu emm memenuhin di daerah dalam temen-temen dan ini ada orang dangdutan di luar rumah gua oh my god kalo kedengeran ya maaf ya temen-temen wah maaf pak ini kita pindahin dulu ini kita pick up bisa nih oke bisa di pick up ukuran anjur pak oke jadi kita bakalan taruh ini di atas meja ya temen-temen wait bam nah ini kan bagus nih tadi kita mau bikin elektronik temen-temen elektronik itu dari silikaper dan metal ingot silikaper itu dapat dari laut ya temen-temen tapi udah gua cari karena gua udah cari tahu itu dapat elektronik dari mana aja ini kalo gak salah silikaper ada disini nah ini ada 280 gua udah nyari itu di laut kalo kalian belum tahu silikaper itu seperti apa itu kalian tinggal ke laut aja terus ntar ada buletan kecil di bawah di dasar lautnya itu itu gimana namanya apa namanya tuh silikaper loh temen-temen ini kita taruh dulu ini kita bikin elektronik dan metal ingot metal ingot gua ada oke segini aja cukup ya elektronik blok 5 ini 3 ini kok kayak discon ya kita bikin 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 bapak kok gak bisa dibikin sih elektronik udah gua gua gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa apa harus dinyalain dulu ya hmmm unlock demolize unpowered ohh Harus pake power disini ya temen-temen Jadi ini punya power Ini pake apa ya gasolin apa ya Nah bener temen-temen Jadi itu apa namanya Buat nyalahin ini tuh pake gasolin Nah gasolin itu kita bakar Height dan oil Ini gue lagi Lagi apa ya Lagi rekaman Sekalian tanya sama si Randy Tapi thank you banget Karena lu udah ngebantuin gue disini Nah ini jadi gasolin nih Oke jadi gasolin Terus ini diapain lagi ya pak Ditaro sini kah Terus Powernya gimana pak Oke temen-temen Jadi gini Gue ternyata melakukan kesalahan disini ya Ada suara motor Ereking oke Disini ada dua Fabrikator Kalau gue tadi tuh bikin dari sini Book Fabrikator Ada yang namanya Book Fabrikator Dan juga yang namanya ini S plus Fabrikator Yang kita bisa bikin itu dari crafting station Tadi gue buat itu Dari crafting station temen-temen Ini loh Nah ini bisa di turn on Dan bisa dibikin jadi Ini Electric Nah ini pak Ini bisa di craft jadinya pak Tuh bisa di craft nih Dan sekarang kita buat teleport pad dulu pak Disini pak ya Teleport pad itu kita buat Itu dengan cara Elektronik sama polimernya yang kita gak punya disini Jadi kita bisa dibuat dari sini juga polimer Dan polimer itu butuh obsidian dan juga cementing paste Kemarin ada yang bilang Kalau obsidian itu bisa kita cari di volcano Volcano ya pak Dan disini cementing paste gue juga belum punya yang banyak Gue butuh cari lagi yang banyak Biar bisa kita buat sesuatu yang baru lagi temen-temen Ini buat bikin teleport pad ya Ini pokoknya episode sekarang itu udah kebuat Itu Fabrikator Dan satu lagi kita butuh yang namanya Cementing paste Tunggu cementing paste juga Dan obsidian kita biar bisa bikin teleport pad Yang penting kita tuh buat bikin Ini loh Base baru lagi Karena base yang ini tuh Menurut gue terlalu kecil temen-temen buat gue Oke Jadi kita bakalan cari dulu Ini mungkin keratin atau apa Ini bisa dari giant ini kah Kayaknya sih bisa kalo dari sini ya Level 200 lagi ya Lawan aja deh Sampai jumpa